Kita uli seputar Banu Raya Malam dengan informasi pertama, pemisah kasus pemukulan siswa oleh guru DSMN 2C Anjur mendapat reaksi tegas dari PJ Gubernur Jabar, B. Mahmudin. B. menyatakan menolak tegas perundungan dan mengingatkan agar seluruh guru dan murid tidak lagi melakukan perundungan. Ditemui usai pertemuan bersama KPU RI dan KPU Sejawa Barat Rabu 11 September 2024 di Bandung, PJ Gubernur Jawa Barat menegaskan jika pihaknya menolak perundungan. Kasus pemukulan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa di SMA Negeri 2C Anjur pun dinyatakannya sudah ditindak lanjuti Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan. Guru yang bersangkutan mendapatkan sanksi tidak boleh mengajar. Pertama kami lagi menegaskan bahwa kami menolak tegas, ada yang menghubungan dan itu sudah terjadi di Cianjur. Itu sudah diberikan oleh paskola dan juga oleh kualitas cabang. Dan sudah diberi sanksi tidak boleh mengajar. Tapi kami ingin karena ada lagi mengingatkan seluruh guru, tidak hanya guru, murid juga jangan lakukan perundungan. B. pun menegaskan harus ada pengawasan bersama agar tidak terjadi lagi perundungan di lingkungan pendidikan. Bupati, camat hingga orang tua turut berperan dalam pengawasan tersebut. Budi Hartati, Bandung TV